Saya sudah sampaikan urusan yang di mana, Rempang. Tadi malam, tengah malam saya gabung Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Lari deh, lari deh. Presiden Jokowi Dodo mengaku telah menelpon Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo membahas ricu di Pulau Rempang, Batam. Adapun, Jokowi mengingatkan kembali bahwa konflik yang terjadi antara aparat dan masyarakat di Rempang adalah masalah komunikasi. Hal itu diungkapkan Jokowi saat berisambutan di acara Sewindu Proyek Strategis Nasional pada Rabu 13 September 2023. Jokowi meminta setiap masalah dalam perjalanan proyek strategis nasional tidak diselesaikan dengan pendekatan represif. Ia mengatakan, proyek dijalankan untuk kepentingan masyarakat, tidak untuk mensengsarakan masyarakat. Betul-betul, awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek, apalagi mangkrak. Lihat betul. Sekali lagi, jangan sampai ada yang mangkrak. Cek betul, teliti betul, akar masalahnya apa kalau ada masalah. Beri tingkat waktu. Targetnya juga harus jelas. Kapan? Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, baik itu soalahan, baik itu soal pembiayaan anggaran, baik itu urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi, seneng gitu loh yang saya inginkan. Seneng. Ganti rugi, tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena, berdua kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya tapun Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. yang diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang harusnya diselesaikan. Seurusan kayak gitu sampai Presiden. Terima kasih. selamat menikmati